bab 65 penerobosan tingkat detak jantung fusi semakin bertambah tidak beraturan saat rasa sakit sepenuhnya menyelimuti tubuhnya sambil menahan semua itu fusi hanya bisa menggigit bibirnya sendiri agar tetap sadarkan diri dan tidak membuat usahanya dan usaha ketua tangi menjadi si Asia uh uh mendengar ketua tang terbatuk fusi yang semula sangat kesakitan mencoba terlihat biasa saja fusi berpikir saat ini dirinya hanya menahan rasa sakit tapi dirinya tidak tahu apa yang dirasakan ketua tang sampai batuk seperti itu kuat aku pasti bisa bertahan gumam fusi pelan art fusi yang baru menyemangati dirinya sendiri tiba-tiba berteriak sangat keras satu pukulan yang sangat besar menghantam bagian dalam tubuhnya dan membuatnya tidak bisa menahannya bertahanlah ini baru tahap pertama jika kamu tidak bisa bertahan usaha kita akan sama-sama sia-sia ucap ketua tang dengan suara pelan mendengar itu fusi mencoba mengatur nafasnya kembali fusi tidak ingin usaha ketua tang sia-sia dan tekadnya menjadi kuat hancur fusi kembali mengeluarkan energinya dan sebisa mungkin tetap tenang BAM ARG pukulan keras kedua yang dirasakan fusi membuatnya langsung menggigit bibir BAM pukulan keras bertubi-tubi membuat fusi yang sudah berusaha semaksimal mungkin tidak kuat lagi fusi yakin dirinya hanya bisa menahan satu serangan terakhir setelah itu dirinya pasti akan tumbang buam bertepatan dengan pukulan terakhir fusi benar-benar langsung tidak sadarkan diri tidak hanya fusi ketua tang yang membantu fusi mengeluarkan banyak energi dan kekuatannya terengah-engah walau sudah mengeluarkan banyak energi ketua tang tidak bisa diam begitu saja melihat fusi yang tidak sadarkan diri urus saja diri sendiri biar kami yang mengurusnya ucap lulang karena kalian sudah berkata seperti itu baiklah sahut ketua tang lulang langsung mundur untuk membantu fusi lulang langsung mengambil alih tubuhnya lulang juga melepaskan kekuatan fusi yang ditahan oleh batu di depannya setelah kekuatan fusi kembali pulih lulang bertugas mengeluarkan beberapa tanaman herbal dari dalam cincin ruang fusi lulang menggunakan mulut fusi untuk mengunyah tumbuhan herbal dan langsung menempelkannya ke beberapa bagian setelah semua selesai lulang bergegas keluar dari tubuh fusi lulang bahkan menambahkan sesuatu agar fusi pulih dengan sepenuhnya kamu memberikan itu padanya tanya lalang biar saja lagi pula dia akan membantu kita nantinya ucap lulang tapi karena kamu memberikannya itu dia bukan lagi manusia sepenuhnya sahut lalang aku sangat yakin dia tidak akan keberatan ucap lulang sial padahal aku juga ingin memberikannya gumam lalang pelan karena tidak mau terdengar oleh lulang yang diberikan oleh lulang adalah setetes darah naga yang disimpannya darah naga bukan hanya sangat berguna bagi manusia saat seorang manusia meminum atau memiliki darah naga juga dia akan memiliki satu bagian dari naga di dalam tubuhnya beberapa waktu kemudian tumbuhan herbal yang mulai beraksi membuat fusi perlahan membuka matanya rasa sakit yang dirasakannya saat ini berbeda dari sebelumnya dan rasa sakitnya seperti sudah pernah dirasakannya sebelumnya Bagaimana apa kamu sudah merasa lebih baik kan tanya lulang lumayan tapi daripada itu bagaimana dengan penerobosan tingkatku sahut fusi yang malah bertanya balik kamu bisa tanyakan sendiri saja pada ketuamu tapi saat ini dia masih memulihkan diri ucap lulang mendengar perkataan lulang fusi langsung mencari ketua tang saat melihat ketua tang menutup matanya sambil duduk tidak jauh darinya fusi bisa melihat kalau saat ini ketua tang juga terluka cukup parah aku melihat sepertinya ketua tang terluka sangat parah ucap fusi itu tentu saja karena dia banyak mengeluarkan energi sekaligus kekuatannya dan mentransfernya ke dalam tubuh untuk penerobosan tingkat cara seperti itu sangat berbahaya makanya tidak pernah ada yang mau melakukannya sahut lulang kalau dari penglihatanku ketua mu tidak dalam bahaya sekarang jika tidak tepat waktu dibantu aku tidak tahu lagi sambung lulang keluarkan semua bahan-bahan herbal yang ada di dalam cincin ruangmu aku akan membantumu buat pil yang akan membantunya memperlancar pemulihannya ucap lulang dengan nada serius tapi bagaimana caranya aku tidak memiliki tungku sahut fusi kamu hanya perlu mengikutiku karena aku yang membantumu tapi semua tergantung padamu apa itu akan berhasil atau gagal ucap lulang lagi fusi yang menganggukkan kepalanya langsung mengeluarkan tumbuhan herbal seperti yang diminta oleh lulang ketua tang sudah sangat banyak membantunya tidak mungkin dirinya membiarkannya dalam bahaya fusi mengikuti satu persatu yang diminta oleh lulang setelah mengambil beberapa bahan yang akan digunakannya fusi menumbuknya sampai halus dengan bahan seadanya di ruangan fusi langsung membulatkan tumbuhan yang sudah halus dan menaruhnya di atas cangkir kaca seperti yang diminta oleh lulang setelah meminta izin ke fusi untuk mengambil alih kembali tubuhnya lulang langsung menyemburkan apinya api yang keluar dari mulutnya membakar pil sampai gosong dan berbau menyengat lulang bergegas keluar dari tubuh fusi setelah melakukan tugas terakhirnya saat fusi kembali ke tubuhnya fusi dibuat terkejut dengan pil buatannya yang sudah berwarna hitam dan berbau menyengat apa ini pil yang kamu maksud tanya fusi jangan dilihat dari penampilannya saja walau berwarna hitam dan bau itu malah menambah khasiatnya cepat berikan saja padanya sebelum terlambat ucap lulang walau merasa sangat ragu fusi tidak memiliki pilihan lain memberikan perbuatannya yang gosong itu ke ketua tang selama ini lulang tidak pernah berbohong padanya kali ini juga pasti begitu lulang tidak akan membohonginya sesampainya di depan ketua tang yang masih duduk bersilah fusi segera berjongkok fusi mengambil satu pil gosongnya dan memasukkannya ke dalam mulut ketua tangi maafkan aku ketua jika sesuatu terjadi pada aku siap menerima hukuman apapun ucap fusi pil gosong yang sudah masuk ke dalam mulut ketua tang sendirinya hancur dan tertelan dengan cepat ketua tang bisa merasakan sesuatu masuk melewati tenggorokannya bersamaan dengan itu tubuhnya yang terluka dalam mulai sedikit membaik perlahan hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk luka dalam ketua tang benar-benar hilang seketika ketua tang langsung membuka matanya ingin melihat apa yang membantunya sembuh secepat itu saat membuka mata ketua tang yang melihat fusi di depannya merasa tidak terkejut ketua tang menduga kalau fusi yang sudah membantunya sembuh dengan pilnya maafkan aku ketua ucap fusi aku memberikan pil tidak ayak ini pada ketua sambung fusi sambil membuka telapak tangannya betapa terkejutnya ketua tang saat melihat pil buatan tangan fusi yang berwarna hitam gosong cara membuat pil seperti itu sudah sangat lama menghilang dari mana fusi mempelajari itu pikirnya kamu tidak perlu meminta maaf aku yang seharusnya berterima kasih padamu kalau sudah membantuku dan kamu harus mengingat satu hal pil yang ada di tanganmu bukan sembarang pil caranya sudah sangat lama menghilang ucap ketua tang mendengar perkataan ketua tang fusi hanya menganggukkan kepala seharusnya dari awal dirinya tidak perlu meragukan lulang yang selama ini sudah banyak membantunya ingat jangan menyebarkan cara yang kamu gunakan itu keluar ucap ketua tang baik ketua sahut fusi bab 66 satu tahun berlalu ketua tang langsung menatap fusi dengan sangat serius setelah memperhatikan dengan sangat teliti ketua tang merasa sangat lega karena usahanya berhasil hanya tersisa satu cara terakhir yang harus dilakukan oleh fusi agar tingkat pelatihannya naik sempurna tingkat menengah terdiri dari dunia bawah alam bawaan satu alam bawaan dua alam bawaan tiga tingkat bumi dan inti bumi saat ini fusi berhasil menerobos ke tingkat dunia bawah jika dia berhasil bertapa selama satu tahun dia akan sampai ke tingkat bumi bahkan inti bumi pikir ketua tang apa kamu sudah selap tanya ketua tang maaf ketua aku lancang aku ingin bertanya apa aku berhasil tanya fusi balik tentu saja saat ini kamu berada di tingkat dunia bawah jika langsung bertapa tingkat pelatihanmu akan kembali naik ucap ketua tang kalau begitu kapan aku harus bertapa tanya fusi jika kamu siap sekarang aku akan mengantarkanmu ke tempatnya ucap ketua tang aku tentu saja sudah siap ketua sahut fusi penuh semangat ketua tang langsung menghilang diikuti fusi saat ini tingkat pelatihan fusi yang sudah menengah membuatnya tidak perlu lagi dibawa menghilang karena dirinya bisa menghilang dengan sendirinya fusi yang berpindah tempat ke hutan bersama ketua tang sama sekali tidak terkejut memang tempat seperti itu yang sangat pantas untuk bertapa agar tidak ada yang mengganggu aku akan meninggalkanmu di sini dan memasang pelindung dari luar agar tidak ada yang mengganggu berhasil atau tidak itu semua tergantung kamu tapi aku tetap berharap kamu berhasil ucap ketua tang aku mengerti ketua aku akan berusaha tidak mengecewakan ketua sahut fusi ketua tang langsung menghilang berpindah tempat meninggalkan fusi sendiri fusi yang tidak ingin berlama-lama langsung duduk bersilah dan mulai menutup matanya bertapa walau terlihat mudah tidak semudah yang terlihat banyak gangguan yang harus ditahan setiap waktu dan gangguan tidak akan berhenti sampai yang bertapa selesai fusi memulai tapa pertamanya sambil berharap semua berhasil dilewatinya karena jika dirinya berhasil dirinya bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya di tempat lain keempat senior yang berhasil menyelesaikan misi langsung menghadap ketua tang mereka juga ingin mengunjungi fusi dan ingin memintanya memperlihatkan mantra pembaca pikiran pada mereka setelah menyerahkan hasil misi masing-masing keempat senior ingin segera menemui fusi ketua tang bisa melihat kemana mereka akan pergi bergegas menghentikan mereka karena fusi saat ini sedang tidak ada di kediamannya kalian lebih baik saat ini tidak mencarinya karena dia sedang tidak ada ucap ketua tang keempatnya sama-sama menghentikan langkah masing-masing keempatnya terutama senior ran merasa sangat penasaran kemana fusi pergi aku tahu apa yang ingin kalian tanyakan dia sedang tidak ada karena sedang melakukan tapa pertamanya ucap ketua tang aku membantunya menerobos tingkat agar dia bisa memiliki tingkat pelatihan yang sama dengan kalian dalam waktu satu tahun sambung ketua tang mendengar yang diucapkan ketua tang keempatnya merasa sangat terkejut ketua tang sebelumnya juga membantu mereka tapi mereka tidak menyangka fusi akan dibantu lebih cepat dari mereka sebelumnya tapi ketua kenapa ketua membantunya lebih cepat dan kenapa langsung sama ketingkat seperti kami tanya senior ran nanti juga kalian akan mengetahuinya ucap ketua tang karena tidak mendapatkan jawabannya keempatnya tidak berani banyak bertanya mereka senang fusi bisa sama tingkatnya dengan mereka karena dengan begitu misi mereka tidak akan terlalu berat satu tahun berlalu dengan sangat cepat fusi yang berhasil menyelesaikan tapa pertamanya dengan segala rintangannya perlahan membuka matanya fusi bisa merasakan kalau saat ini dirinya berhasil menerobos tingkat fusi yang sudah tidak sabar bertemu para seniornya bergegas menghilang berpindah tempat fusi langsung berpindah menuju perguruan surgawi setelah satu tahun menyelesaikan tapa pertamanya setibanya disana fusi yang datang tepat waktu saat keempat seniornya berkumpul membuat para seniornya terkejut keempatnya menatap fusi yang baru tiba dengan perasaan senang karena juniornya berhasil sampai di tingkat yang sama seperti mereka akhirnya selesai juga tapa pertamamu ucap senior ran yang langsung memeluk fusi diikuti senior man dan senior rugs sekarang aku bisa melihat kalau kamu berada di tingkat menengah seperti kami kamu sudah berada di tingkat bumi sahut senior man benar aku ikut senang karena kamu berhasil sama seperti kami walau kami tidak tahu apa tujuan ketua tangi yang sebenarnya dengan membantumu menerobos tingkat lebih cepat ucap senior rugs karena sudah seperti ini kenapa kita tidak membuat pesta kita sendiri untuk menyambutnya yang sudah sama seperti kita di antara kita sudah tidak ada lagi senior dan junior sahut senior ran fusi yang melihat ke arah senior yung seketika mengingat kesalahan lamanya dirinya belum meminta maaf pada para seniornya karena membuat mereka bertukar misi maafkan aku untuk waktu itu aku melakukannya karena disuruh ketua tang aku benar-benar tidak bermaksud ucap fusi menundukkan kepalanya senior yung yang melihat fusi meminta maaf langsung menarik nafas panjang walau dirinya sangat kesal senior yung tidak bisa marah dengan fusi sungguhan senior yung yang berjalan mendekati fusi berhenti tepat di depannya tanpa banyak bicara senior yung langsung memeluk fusi yang terdiam merasa bersalah walau aku sangat ingin marah padamu aku terpaksa melupakannya ucap senior yung yang masih memeluk fusi aku benar-benar minta maaf senior sahut fusi sudahlah lupakan itu aku lebih penasaran mantra seperti apa yang kamu gunakan tunjukkan pada kami siapa tahu kami bisa menguasainya sama sepertimu ucap senior yung tidak bisa walau kamu membacakannya pada mereka sahut lalang apa maksudmu tanya fusi kamu bisa menguasai mantra itu dan mengerti setiap hurufnya karena aku mantra itu tidak bisa sembarang orang menguasainya ucap lalang tapi jika aku tidak memperlihatkannya mereka mengira aku pelit sahut fusi kalau begitu kamu coba saja membacanya di depan mereka ucap lalang fusi yang tidak ingin dikira pelit oleh seniornya langsung membacakan mantra pembaca pikiran sampai selesai setelah selesai membaca mantra fusi melihat ke arah keempat seniornya yang terdiam menatapnya apa yang kamu katakan tadi tanya senior yung aku membaca mantra pembaca pikiran seperti yang senior minta ucap fusi aku hanya mendengar kamu berbicara bahasa aneh kami semua tidak tahu satupun yang kamu katakan sahut senior ran bukankah aku sudah mengatakannya ucap lalang fusi langsung menganggukkan kepalanya karena mengerti maksud lalang ternyata seperti itu fusi tidak menyangka bahasa yang mudah itu malah tidak dimengerti para seniornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati